Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Kembali lagi kita membacakan kitab yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Syarah Kitab Al-Tawheed yang mana tema kita pada kesempatan kali ini yaitu yang berkaitan tentang orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita bacakan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahal ayat ke-83 yang menceritakan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang musyrik mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya kita akan membacakan fa'idah daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga asar ataupun tafsiran daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bahwasannya orang-orang musyrik itu mereka itu sebenarnya mengakui tawheed rububiyah dalam artian mereka mengimani bahwasannya disana ada zat yang menciptakan di muka bumi ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak ingkari hal tersebut mereka tahu disana ada zat yang menciptakan yang memberi yang mengatur yang mengatur alam semesta ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengakui hal tersebut di awal mereka mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka pun mengingkarinya ya karena yang tadi telah kita sebutkan pada kesempatan sebelumnya bahwasannya orang-orang musyrik itu sebenarnya mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana mereka melakukan haji sebagian mereka juga menyebutkan nama mereka Abdullah yang artinya adalah hamba Allah dan seterusnya kemudian yang berikutnya wujubu nisbatin ni'ami ilallahi subhanahu wa ta'ala wahdah wajibnya menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat apapun yang kita perolah di muka bumi ini nikmat sehat nikmat harta keluangan waktu ya badan yang bugar dan seterusnya keluarga yang sehat itu wajib kita sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seseorang yang terselamatkan dari musibah ya sembuh dari penyakit dan seterusnya maka itu semua yang pertama karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi memang ada disana orang yang memberikan kesembuhan dalam artian penyebab datangnya kesembuhan misalnya seorang dokter kewajiban kita mengucapkan syukur hanya kepadanya syukur saja berterima kasih berterima kasih kita mengucapkan jazakallah khairan terima kasih semoga Allah membalasmu namun yang paling utama juga kita menyandarkan apa yang telah kita dapatkan daripada kesembuhan itu kepada al-musabib yang menurunkan sebab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya peringatan terhadap penisbatan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya perbuatan tersebut termasuk ke dalam kesyirikan dalam bab rububiyah ya menyandarkan nikmat kepada selain Allah termasuk kesyirikan di dalam rububiyah ini banyak tersebar ucapan-ucapan yang sebagian orang tidak menyadarin bahwasannya ucapan tersebut telah masuk ke dalam masalah kesyirikan sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan terkala seseorang mendapatkan kesembuhan lantas dia pun apa namanya menyandarkan kesembuhan tersebut kepada seorang dokter dia lupa pemberi kesembuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dia diselamatkan di dalam suatu bencana misalnya lantas dia pun memuji misalnya seorang supir yang pandai dalam mengemudi dia lupa bahwasannya itu semua takbir Allah subhanahu wa ta'ala ya umun banyak hal tersebut terjadi ya terucap oleh manusia dan dia tidak menyadarinya ya kemudian yang berikutnya wujubu ta'addubi fil alfaz wajibnya seseorang itu beradab dalam berucap berlafaz ya ucapan-ucapan seperti yang telah kita sebutkan tadi ketika seseorang mendapatkan nikmat yang wajib yang pertama kali yang dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah kemudian apabila itu berkaitan tentang pertolongan orang lain kita juga dianjurkan untuk berterima kasih kepadanya karena disebutkan dalam hadis la yashkurullaha man la yashkurunnas tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak bersyukur kepada manusia kita diperintahkan juga untuk berterima kasih kepada manusia dan juga yang paling utama kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita kita dapatkan dan kita dilarang untuk menyandarkan diri kepada sebab orang yang sakit misalnya salah satu sebab kesembuhan adalah obat mendatangi dokter dan seterusnya namun kita tidak boleh menyandarkan menjadikan sandaran utama itu adalah obat itu dokter itu tidak ya kita sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesembuhan ya obat dokter itu hanyalah sebab ya berapa banyak orang ya terjermus ke dalam permasalahan yang satu ini dia lupa bahwasannya pengangkat penyakit itulah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia pun lupa untuk ya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah berikan dia kesembuhan seorang mu'min seorang muslim dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala urusannya di dunia ini dan juga yang berkaitan tentang akhirat dia sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam tema ya kufur nikmat yang banyak terjadi di sebagian kaum muslimin dengan ucapan mereka ya wa qala abul abbas ba'da hadithi zaid ibn khalid aladhi fihi anna allaha ca'ala qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun alhadith wa qad takaddama wahadha kafirun fil kitab wa sunnah yadhumu subhanahu man yudifa in'amahu ila ghairihi wa yushriku wa yushriku bihi dalam keadaan beriman kepadaku dan sebagian mereka kafir kepadaku dan ini banyak nas-nas seperti ini banyak disebutkan di dalam al-quran maupun hadis Allah subhanahu wa ta'ala mencelak orang-orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selainnya dan itu adalah perbuatan kesyirikan berkata sebagian salaf seperti ucapan seseorang al-rihu ta'yhibatan wal-mallahu hadhiqan tetkala dia diselamatkan dari bencana di dalam kapal misalnya sehingga dia pun berkata anginnya hembusannya bagus cuacanya baik dan nahkodanya pun penyupir kapalnya itu pun mahir dan yang semisal dengan itu yang banyak berjalan di lisan-lisan manusia yang intinya mereka itu tidak menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah kita sebutkan tadi di dalam asar ini ketika diselamatkan dari bencana misalnya dia menyandarkan keselamatan tersebut kepada kehebatan nahkodanya misalnya atau karena cuaca yang baik dan seterusnya dia lupa pemberi keselamatan yang paling utama tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lantas bagaimana hukum orang-orang yang mengucapkan hal demikian itu maka ada perinciannya yang pertama yang pertama apabila orang yang berucap tadi tujuannya hanyalah ingin mengatakan angin dan juga nakoda yang mahir itu hanyalah sebab sebab saja maka ini masuk ke dalam syirik kecil wajib bagi kita sebenarnya itu menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya apabila orang yang berucap tadi itu maksudnya tujuannya dia berkata itu memang benar-benar angin itu yang menyelamatkan mereka memang benar-benar nahkoda yang mahir itu yang menyelamatkan mereka tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini terjerumus ke dalam syirik besar karena dia telah menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah ada pun yang pertama tadi hanyalah meyakini itu hanyalah sebab tidak meyakini itu merupakan pelaku daripada keselamatan itu sendiri jadi yang kedua ini sangat berbahaya keduanya juga harus kita tinggalkan yang wajib bagi kita ketika kita mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita sandarkan kita yakin nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila berkaitan tentang manusia manusia memiliki peran dalam hal ini maka kewajiban kita hanyalah berterima kasih kepadanya karena tidak sebagaimana kita sebutkan tadi tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia dan perkara yang pertama inilah yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin yaitu ucapan-ucapan yang sebenarnya mereka maksudkan hanya sebagai sebab sebagaimana telah kita sebutkan tadi misalnya seseorang diselamatkan oleh orang lain setelah dia mau terjatuh lantas dia pun memuji orang tersebut dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlalu berlebihan kepada orang yang menyelamatkannya demikian pula seperti orang yang disembuhkan oleh seorang dokter dengan obat yang diberikannya lantas dia pun berlebihan dalam memuji dokter tersebut ya dan menyandarkan kesembuhan itu kepada dokter tersebut dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga tidak dibenarkan ya yang banyak terjadi di kaum muslimin itu adalah mereka hanya meyakini itu hanyalah sebab bukanlah pelaku daripada keselamatan atau kesembuhan itu sendiri ya demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyandarkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meyakini dan juga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang boleh jadi nikmat tersebut tidak didapatkan oleh orang-orang selain daripada kita demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini lebih dan kurang kita mohon maaf wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih